Kalau misalnya 5-10 menit kalian bisa menghasilkan 1 artikel dan 1 artikel dihargai Rp24.000, beratikan 10 menit kalian sudah bisa menghasilkan Rp24.000, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin sharing lagi ya tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet yang mudah, yang bisa dilakukan oleh siapapun, dan bisa dikerjakan dari HP saja. Nah, buat kalian yang suka dengan kerjaan nulis artikel, ngetik online, dan lain sebagainya, mungkin ini perlu kalian pertimbangkan. Nah, sebelum memulai video ini, izinkan saya untuk disclaimer dulu ya, teman-teman. Video kali ini saya buat berdasarkan pengalaman saya dalam bidang dunia internet marketing dan digital marketing. Dan di sini saya akan mereview secara jujur apakah website ini bisa menghasilkan uang atau tidak, dan apakah layak kita jalankan atau tidak. Pastikan kalian nonton sampai akhir agar kalian tidak ada step yang terlewat dan tidak gagal paham, teman-teman. Kalau sebelumnya saya membahas tentang website yang namanya projects.id, di aplikasi penghasil uang dengan menulis artikel seperti EDN's Time, dan kali ini ada alternatif lagi juga seribu lancer. Eits, tunggu dulu. Mungkin buat kalian yang mikir website-website seperti ini sangat sulit, buang semua pikiran itu jauh-jauh, karena di video kali ini saya akan bagikan tipsnya bagaimana biar kalian bisa cepat diterima dan berhasil mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di website freelancer seperti ini. Pastikan nonton video ini sampai akhir, karena akan banyak wawasan-wawasan baru yang bisa kalian dapatkan dari video ini. Nah, seribu lancer ini dari namanya saja kita sudah pasti tahu ya, ini merupakan website di mana kita bisa menjadi seorang freelancer, dan bisa mendapatkan banyak pekerjaan sampingan di sini, teman-teman. Jadi, buat kalian yang pengen kerja sampingan, ini cocok banget untuk alternatif dari website-website freelancer yang lain. Terlebih dahulu kita buat dulu ya, teman-teman. Di sini kalian tinggal regressor saja sebagai freelancer, teman-teman ya. Nah, kalian isikan data-data lengkap diri kalian yang ada di sini. Usahakan datanya data-data diri kalian yang sebenarnya ya, karena ini website profesional juga di mana kita akan bekerja real, dan akan dibayar secara real juga, teman-teman. Nah, ketika kalian sudah mendaftar, kalian tinggal login di sini ya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah login, teman-teman, dan di sini kita diminta untuk melengkapi profil kita sekarang. Nah, buat kalian yang mungkin berpikiran, Nah, Bang, website freelancer ini sangat sulit lho. Kita susah banget dapat pekerjaan. Ingat, teman-teman, nggak ada yang susah. Saya banyak kok membaca komentar di video-video saya sebelumnya, bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan pekerjaan dari Project 2ID, bahkan mungkin setelah mereka mendapatkan penolakan lebih dari 20 kali. Tapi, kan kita daftar tidak dikenakan biaya. Jadi, kalau kalian ditolak puluhan kali pun tidak masalah. Kalian cuma tinggal ngeklik apply, lalu kemudian kalian tinggal, kalian tinggal nunggu notifikasi, itu ruginya apa sih? Nah, kalau kalian diterima, ini kan menjadi sebuah rejeki buat kalian. Kadang-kadang yang kondisi berpikirnya, wah, kayaknya nggak mungkin deh dapat pekerjaan di sini, kayaknya saya nggak bakal dapat ya. Nah, kalian bakal kalah sama orang-orang yang terus-terus dan rajin berusaha untuk menghasilkan uang dari website freelancer ini. Yang namanya freelancer, kalian perlu bekerja, teman-teman ya. Kalian perlu mencari pekerjaan. Bukan berarti kalian tinggal santai-santai nunggu pekerjaan datang ke diri kalian. Nah, ini bisa jadi kalau kalian sudah mempunyai reputasi yang bagus. Tapi kalau kalian baru mulai, nggak bisa, teman-teman, cara kerjanya seperti itu. Nah, di sini kita akan lengkapi profil kita terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih kategori jasa kalian ini, mau kategori apa. Di sini saya ingin penulisan aja. Penulisan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, blog, deskripsi produk. Nah, ini kalian checklist semua aja karena gampang cara ngerjainnya, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal lengkapin aja ya. Email, nomor HP, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor kartu identitas, kalau memang ada, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal klik cari job yang ada di sini, teman-teman. Nah, di sini ada kategori pilihan kerjaan yang bisa kalian isi ya. Di sini ada entry data juga, kalian bisa entry data ini, market reset, LinkedIn, pembuatan SOP, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca-baca di sini. Nah, di sini saya akan fokuskan kepada kerjaan ngetik online, teman-teman ya. Di sini ada penulisan, nah di sini ada artikel Bahasa Indonesia, ada artikel Bahasa Inggris, kalian bisa pakai yang mana. Kalian bisa lihat, teman-teman, di sini banyak sekali artikel. Contoh, penulisan seribu artikel, lalu di sini penulisan empat artikel Bahasa Indonesia tentang WC Mampet. Bayangkan pekerjaan-pekerjaan yang memang di luar dugaan akan ada di sini, teman-teman. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kok banyak orang yang request atau memberikan pekerjaan di sini? Karena ini murah dibandingkan kalian membayar ahli-ahli penulisan yang profesional, mereka-mereka ini yang memberi pekerjaan di website freelancer ini mencari yang murah yang bisa mengerjakan dengan cepat. Jangan salah lho, banyak yang ingin sengaja mencari pemula agar mereka bisa memangkas biayanya. Contoh seperti ini, ini termasuk murah ya, teman-teman. Penulisan artikel, nah kalian tinggal klik aja. Di sini kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, saat ini membutuhkan artikel untuk sebanyak 5 artikel masing-masing seribu kata. Nah, bayaran kalian per artikel berarti kalian bagi aja 120 ribu dibagi 5. Berarti berapa nih? 120 ribu dibagi 5. Berarti per artikel 24 ribu. Tapi kalau kalian memang tidak berkenan, banyak banget kok. Di sini yang bayarannya juga gede-gede, teman-teman. Contoh ini ya, ini ada artikel untuk blog. Ini banyak loh, teman-teman ya. Di sini ada 400 ribu, per artikel berarti kan 10 ribu. Jadi tinggal kalian mau ambil kerjaan yang mana. Dan untuk membuat artikel itu, saya sudah seringkali membuat tips bagaimana cara membuat artikel bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalian bisa tonton video yang ini. Nah, di situ ada lengkap bagaimana cara penulisan artikel yang baik dan benar dan terhindar dari copyright. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya, teman-teman, untuk cara penulisannya. Itu gampang banget kok. Percaya sama saya, kalian tonton itu dulu biar kalian lebih... Biar kalian nggak beranggapan nulis artikel itu sulit. Karena nulis artikel itu hanya permainan kata dan sinonim-sinoim aja, teman-teman. Nggak pakai mikir yang gimana-gimana kalian bisa menghasilkan artikel 5-10 menit, kalian sudah bisa mempunyai 1 artikel. Nah, kalau misalnya 5-10 menit kalian bisa menghasilkan 1 artikel dan 1 artikel dihargai Rp24.000, beratikan 10 menit kalian sudah bisa menghasilkan Rp24.000, teman-teman. Ini merupakan cara yang enak banget, teman-teman, untuk menghasilkan uang. Karena di industri digital ini, konten adalah raja, teman-teman. Di mana orang sangat berlomba-lomba untuk menghasilkan banyak konten agar bisnisnya, agar mungkin penghasilan dari Google Adsense-nya semakin naik dan semakin meningkat. Nggak hanya blog saja, perusahaan pun butuh jasa penulisan. Kenapa? Biar website-nya ranking di Google-nya itu naik. Mungkin buat kalian yang masih awang, kalian bakal nggak tahu ya, picture range itu apa. Kalian mungkin juga masih belum tahu tentang masalah Google rank itu apa, Alexa rank itu apa. Nah, itu nanti akan saya bahas di terpisah ya, tentang bagaimana memainkan jaman blog dengan baik dan benar. Nah, di sini saya akan fokuskan kepada kalian tentang bagaimana sih cara menghasilkan uang dari internet. Intinya, buat kalian yang masih belum bekerja dan tidak punya pekerjaan, lakukan apapun, teman-teman. Kalian ajukan masalah itu sulit, kalian bisa cari di Google caranya. Kalau kalian bingung banyak banget contoh-contoh tutorial untuk membuat artikel saat ini, teman-teman ya. Akses informasi saat ini tuh sangat mudah kalian bisa pelajari semuanya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, teman-teman, ini di website ini, ini tuh juga nggak hanya satu pekerjaan loh yang diterima. Kalian bisa lihat ya, 4 yang direkrut. Nih, ada nama-nama di sini orang-orang yang sudah direkrut dalam kerjaan penulisan artikel ini, teman-teman. Jadi, di sini masih memilih, nah ini sudah ada satu direkrut, ini berarti mereka membuka lowongan lebih dari satu. Nah, kalau Project OID itu setahu saya, nggak tahu ya, kalau sekarang sudah update, itu setahu saya yang dipilih cuma satu-satu aja, teman-teman. Nah, ini aja juga nih, penulisan konten website, bayarannya 400 ribu, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini ngapain sih. Tuh, penulisan artikel untuk konten-konten di website ptksm.co.id di bagian About Us, Service, dan penulisan simple dan menarik. Hanya menulis artikel tentang About Us dan Service, ini kayak company profile ya, kalian bisa dibayar 400 ribu, teman-teman. Ini sungguh angka yang luar biasa dan kerjaan yang cukup enak dan cukup simple sekali. Nah, kalian nggak perlu bingung loh, kalian tinggal akses aja website-website dari perusahaan lain, kalian tinggal contek, kemudian kalian tinggal modifikasi sesuai dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, sekarang bagaimana sih cara mendaftarnya? Kalian tinggal klik aja daftar job yang ada di sini, teman-teman. Lalu di sini kan budgetnya 400, nah kalian bisa tulis nih, teman-teman, kalian mau 300 ribu atau berapa gitu ya, atau mungkin kalian mau mentokin juga 400 ribu sesuai budget mereka. Biasanya ini pengaruh juga untuk persaingan ya, teman-teman, karena semakin murah tentu semakin lebih cepat dipilih, teman-teman. Tapi ya, kalau portfolio kalian bagus, kalian bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, nilai pekerjaannya 400 ribu, komisinya 10%, dan kalian terima 360 ribu. Ini maksudnya apa sih komisi? Komisi ini adalah yang kalian bayarkan dipotong dari untuk bayar website Seribulenser ini. Jadi ketika sang pemberi pekerjaan ini sudah memilih pekerjanya, memilih kalian sebagai contoh, si pekerjaannya ini langsung bayar 400 ribu ke website ini. Tapi 400 ribu ini nggak langsung dikasih ke kalian. Kalian selesaikan dulu pekerjaan kalian, kalau sudah selesai dan yang ngasih kerjaan ini sudah oke, barulah uang akan masuk ke kalian dan sudah dipotong 10% dari fee-nya. Jadi kalian akan mendapatkan 360 ribunya, teman-teman. Seperti itu ya cara kerjanya di sini, kalian tinggal tulis kata-kata menarik. Nah, di sini ada kalian, misal kalian ada dokumen-dokumen portfolio kalian, kalian bisa upload di sini. Nah, salah satu tips yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah sebelum mengajukan semua ini, kalian wajib memiliki blog. Ini wajib kenapa? Biar ini menjadi portfolio kalian. Kalian buat blog itu nggak rugi kok, teman-teman. Kalian bikin aja di blogspot.com, tidak masalah. Karena yang dituju di sini adalah, intinya adalah mereka ingin melihat hasil contoh tulisan kalian terlebih dahulu. Kalian sendiri pribadi tidak akan merekrut orang yang belum tahu kinerjanya seperti apa. Makanya, cara paling gampang adalah kalian bisa bikin di blogspot. Nah, tutorial untuk cara membuat blog dan cara penulisannya, kalian bisa tonton video yang ini juga ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi, biar kalian bisa belajar cara membuat blog. Itu wajib. Blog ini adalah sebuah media yang wajib dipunyai oleh seorang internet marketing, di mana ketika kalian ingin menghasilkan uang dari cara apapun, blog ini bisa sangat membantu. Contohnya seperti apa? Contoh, misal kalian pengen sebar link, dan ketika orang ngeklik link tersebut kalian dibayar, kalian bisa memanfaatkan blog. Gambarannya seperti ini. Misal, kalau misalnya kalian pakai link yang memang diblokir oleh Facebook, atau mungkin diblokir oleh Instagram, kalian bisa memanfaatkan blog kalian sebagai pengantar link kalian tersebut. Misal, kalian ingin share, kalian mau jualan sebuah printer digital ya, dan kemudian kalau kalian share link produknya itu, kalian ibarat kata kalian tidak bisa atau tidak diterima di Facebook link tersebut. Kalian tinggal bikin artikel simple, lalu link dari produk tersebut kalian masukkan di blog artikel kalian tadi. Yang kalian share tadi nanti adalah link blog kalian. Saya yakin kalau linknya jelas, blogspot.com atau mungkin langsung.com, ini pasti diterima oleh semua website. Karena itu merupakan blog yang memang sudah terpercaya, teman-teman. Jadi gitu ya, kalian tinggal bikin aja di sini. Saya siap bekerja dengan baik. Ini book. Ini contoh hasil kerjaan saya. Mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Nah, lalu di sini kalian tinggal tulis aja nama blog sekalian ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Atau kalian juga bisa langsung copy link artikel blog kalian. Nah, misal contoh salah satu blog saya seperti ini ya. Saya tinggal copy paste yang ada di sini, lalu saya tulis yang ada di sini, teman-teman ya. Atau kalian bisa pastikan link-link artikel yang kalian jadikan andalan di sini. Nah, ini akan pasti dicek sama mereka. Dan tentunya ini akan menjadi pertimbangan penting buat mereka untuk bisa menerima kerjaan dari kalian, teman-teman. So, ini tidak ada ruginya. Kalian coba. Jadi, untuk biar efektif, kan saya sudah pernah menjelaskan tiga website ya. Freelancer.co.id, projects.co.id, dan seribulancer.co.id. Tiga website freelancer ini, kalian setiap hari, tiap pagi ya, setiap jam 8 pagi, kalian buka, kalian apply semua pekerjaan yang berhubungan dengan menulis. Saya yakin nggak mungkin kalian nggak dapat-dapat pekerjaan. Kalau kalian sudah memiliki format blog yang seperti ini, memiliki portfolio, saya yakin pasti ada salah satu yang diterima. Ini sudah dibuktikan salah satu teman saya yang terus-terusan apply meskipun ya memang banyak penolakan, tapi ujung-ujungnya tiap hari dia dapat satu, teman-teman. Bayangkan dari puluhan dia apply dari sebagian banyak website, sehari satu kan cukup lumayan, teman-teman ya. Misal besok ada lagi dari website yang lain, dari yang lain, ini kan tetap lumayan. Yang namanya rezeki harus kita jemput. Yang namanya rezeki harus kita usahakan. Masalah kalian dapat apa nggak itu urusan Allah SWT, bukan urusan kalian. Intinya tugas kalian adalah ikhtiar dan berdoa saja. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat, dan semoga video ini bisa menjadi jalan keluar kalian untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.